Hai bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini sambungan video yang kemarin ya yang telah buatkan skema cara penyambungannya sekarang cara penyambungannya yang dari merah ya dari merah warna merah kecepatan tiga saya akan tulis merah speed tiga jadi nyambungnya kemari ya yang tadi ke warna kuning setelah kita rapikan semua kita telah gabung lalu berikutnya kita akan rapikan dari kabelnya ini untuk langkah berikut dikatakan solder ini adalah strom kapasitor kecepatan nomor dua hitam nomor satu dan ini adalah kapasitor warna biru kita akan solder biasanya saya jarang sekali nyolder ya karena soldernya susah sekali untuk manasin timah Alhamdulillah kemarin udah saya ganti menggunakan pipa tembaga ternyata panasnya cepat sekali ya mungkin buat teman-teman yang mau silahkan dipraktikkan videonya udah saya buat ini sangat bagus sekali jadi kita mencolokin dari pertama pencuman berapa satu menit lah udah langsung panas cepat banget jadi melelehnya juga maksimal panasnya kita akan kurang kerok dulu ini kurang bersih keroknya tembaganya jadi tidak langsung nempel Hai jadi lilitan tembaga itu harus dikerok semua ya kulit-kulitnya itu supaya benar-benar nempel Hai ini kita akan ukur dari awal dan akhirnya dinamo jumlahnya 30 ya Hai sangat baik sekali walaupun kita udah buang untuk satu kutub Hai dari stromnya ini juga sangat bagus sekali ya di jumlahnya 20 20-20 kurang 18 ya lain diukur 20 kurang sedikit Hai ini lanjutan video kemarin ya jadi kemarin memang buat video Hai tidak sampai selesai karena ada yang harus dikerjakan jadi ini ditinggal Hai makanya saya lanjutkan sekarang yang kedua Hai merek maspion kita pasangin maspion kotak Hai kemarin dinamoannya ada yang putus konslet Hai yang jalur utama atau jalur stromnya kita Hai soldier menjadikan satu Hai untuk jalur kapasitor juga konslet juga tapi saya tidak Hai gunakan satu kutub ya karena sangat bersih sekali Hai ini yang paling penting kita pahami jalur sepit bisa kita buang tapi jalur strom Hai atau jalur utama tidak bisa kita buang Hai satu kutub yang video kemarin ya video yang ini kipas ini satu kutub kemarin saya buang karena jalur sepit konslet bisa kita akan sama-sama membuktikan hasilnya bagaimana supaya kita menambah pengalaman menambah ilmu apabila jalur Hai utama atau jalur strom kapasitor tidak bisa kita buang satu kutub bisa jadi kalau kita buang satu kutub menghebatkan dinamanya panas jadi apabila kita buang satu kutub di jalur sepit tidak akan membuat video apa dinamanya nih panas itu karena video kemarin juga belum selesai dari durasinya juga terlalu panjang kita rapikan dari segi kawatnya ini jangan sampai nempel ke bodi yang bisa mengakibatkan konslet bodi dipegang nyetrum yaitu akibat daripada kawat lilitan yang nempel ke bodi atau tergenjat atau kena rotor di waktu berputar atau kabel terkupas lalu kita akan menggunakan baut untuk dua sisi kanan dan kiri saja untuk mengatasnya ini cara penyambungannya ya yang putusnya banyak saya udah buatkan skema dari segi merk maspion merk kosmos dan miyako juga sama kipas besi regensi juga ada jadi skema-skema yang lain juga udah saya buatkan untuk kita menambah ilmu ya agak seret sedikit kita ketokanya menggunakan palu pelan aja jangan terlalu kencang supaya asnya ini nyetel ya nah ini udah lancar sekali ini nah setelah kita baut lalu kita akan pasang menggunakan kapasitor ini berapa mi kapasitornya 1,5 lalu nanti kita akan tes menggunakan listrik juga itu kita akan tes menggunakan baling-baling dari segi warnanya yang kemarin udah saya tulis ya tinggal kita pemasangannya aja sesuai dengan tulisan yang ada di ini coret-coretan ini ya dari segi warna kapasitor warna biru kita tinggal cari kabel warna biru berikutnya kapasitor satu lagi yang gabung ke setrum warna oranye dan warna putih ada dua kapel menjadikan satu ya ini putih dan oranye kita ambil oranye aja untuk jalur kapasitor karena yang putih nanti akan menjadikan jalur setrum atau jalur PLN ini sama nih dua kapel jadikan satu lalu berikutnya yang putih ini menjadikan jalur ke PLN atau jalur listrik sesuai dengan tulisan coret-coretan kemarin yang saya buat ya kita tulis supaya jelas jalur PLN dari segi warna putih warna oranye keren sama aja kita akan tes menggunakan listrik jangan sampai beradu kita harus amankan dulu nih terutama dari segi setrumnya ini takut konsret kena tangan atau nempel ke kabel lain ini sangat beresiko sekali harus hati-hati untuk mengetahui pemutarannya ya dari segi cepet-cepetnya ini cepat lambatnya kita akan pasang dulu mungkin untuk supaya jelas gunakan solasi ya biasanya kalau nggak ada solasinya pemutarannya nggak kelihatan arah putaran kanan atau kiri setelah kita colokan listrik kita hidupkan berputar arah putarannya ke kiri betul karena ini kipas kotak kipas box box van jadi putarannya baling-baling ke kiri bukan ke kanan ya lalu berikutnya sepi tomah 2 kuning berputar juga lalu berikutnya speed nomor 3 merah berputar ke kiri tapi kelihatannya lambat sekali kelihatannya kelihatannya ya dari kamera kelihatan lambat cuma tenaganya ada nih tenaganya termasuknya bagus kelihatan 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 kira-kira ada anginnya atau tidak kan gitu jadi suatu ke pastian jangan ada kira-kira kita akan pasang baling-baling kita akan cabut dulu kita akan sambung dari segi warna paling lambat dulu ya dengan warna hitam paling lambat jepit nomor 1 warna hitam sesuai dengan gambar kita akan tes hidup anginnya lumayan putaran juga kencang ya terasa tidak sia-sia ya kita memperbaiki kipas angin tidak sia-sia hasilnya lumayan anginnya juga kencang lalu speed kita akan tes nomor 2 juga lebih kencang ya dari putaran kelihatan dari baling-balingnya agak beda dari speed 1 dan speed 2 lalu berikutnya dari speed nomor 3 warna merah kita pindahkan kabelnya kita pindahkan kabelnya nomor 3 sangat kencang sekali alhamdulillah ya alhamdulillah sekali bersyukur hasilnya tidak sia-sia walaupun kita buang satu kutub tapi hasilnya sangat bagus sekali ya alhamdulillah terima kasih saudara-saudara semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih